Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kerjaan sempit pijatan disini saya akan membuat project PLTS itu secara bertahap ya karena untuk harga komponen itu lumayan mahal dan disini saya berawal menggunakan atau membeli sebuah inverter ini inverter 12V DC inputnya dan sama membeli sebuah SCC SCC yang 12V dan inverter merek Tuftware ini saya beli harga 500 ribuan dengan daya 1000W jadi untuk inputnya 12V dan outputnya itu 1000W AC dan ini dia bentuknya lumayan berat juga ini merek dari Tuftware power inverter katanya sudah full scene wave tapi enggak tahu juga versi enggak bener apa enggak tapi ada harga ada kualitasnya yang bagus sih merek Shower tapi harganya itu wah lumayan mahal makanya kita coba yang murah-murah dulu ini dan disini ada bagian depan itu ada saklarnya ini saklar sama lampu indikatornya warna hijau kemudian untuk belakangnya ini ada fan nya juga untuk pendingin dan untuk kelengkapan ini ada sebuah kabel dan ini adalah baut untuk mencengkan kabel-kabel koneksi input dari aki ini dia dapat dua buah terus kemudian ini untuk dicolokkan ke mobil ya bisa gini soket untuk ke mobil dan ini untuk kabel jumper ke aki dan disini ini juga sudah dilengkapi kitab-kitabnya kalau menurut saya sih untuk membuat sebuah PLTS itu tidak membutuhkan biaya sedikit ya maksudnya tidak sedikit membutuhkan biaya ini kayaknya mahal dan untuk SCC ini saya beli juga nih ini SCC nya yang 12V oke kembali lagi ke seriapanel ya jadi untuk harga solar panelnya aja itu hampir 500.000 sampai 700.000 untuk yang 100 WP ini SCC nya jadi menurut saya kayaknya kurang efisien antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang dihasilkan jadi dia juga masih ragu untuk membuat sebuah PLTS jadi ini adalah proyek yang mandak jadi saya tertahan di sini belum lagi untuk baterainya juga harganya lumayan Oke next kalau ada rezeki proyek akan kita lanjutkan ya you you you